Fafiru ila Allah Inni lakum minhu nadhirun mubin Tasawuf Ini perkara yang penting ya Untuk diurekan Karena Dari usul pemikiran mereka Dari ciri pemikiran mereka Di dalam masalah ibadah ini Ini meluas sekali Ini meluas sekali Jadi siapa yang memperhatikan Bentuk-bentuk ibadah yang mereka kerjakan Dibangun di atas kaedahnya Mimpi bisa menjadi dalil Kemudian Ada ilmu laduninya Dia bisa menyingkat Al-Mukashafa Kemudian apa statement dari gurunya Bisa masuk begitu saja Ini Membuat Mereka bisa membuat Apa namanya Meluas sekali dalam pembahasan Padahal ibadah itu Di dalam syariat kita Ibadah itu di dalam syariat Diikat dengan apa Diikat dengan ketentuan-ketentuan Ada do'abit di dalam ibadah Ini yang perlu saya terangkan disini Sebagai pengantar Supaya kita kenal Islam yang benar Ibadah itu Diukur dengan kaedah-kaedah ketentuan Yang pertama ibadah itu Taukifiyah Ibadah itu sifatnya Taukifiyah Tak boleh ada yang melakukan ibadah Kecuali kalau ada dalil Dari Al-Quran dan Sunnah Yang menjelaskan tentang apa Ibadah tersebut Kalau dalam Al-Quran dan Sunnah Jelaskan itu ibadah Kita terangkan apa Itu ibadah Iya Jadi ibadah ini Taukifiyah Harus ada dalilnya Dari Al-Quran maupun apa Dari Sunnah Rasulullah S.A.W. Menjelaskannya Iya Karena itu dikatakan Dalam Al-Quran Siapa yang berharap Berjumpaan dengan Allah Hendak jadi beramal salih Dan yang lalu berbuat kesyirikan Dalam peribadatan kepada Allah Disyaratkan harus ada amalan Salih Dan boleh berbuat kesyirikan kepada Allah Dan Allah berfirman kepada Nabi-Nya Istiqamalah kamu di atas apa yang diperintah Demikian pula orang yang bertobat kepada Allah Jadi Nabi saya tidak boleh keluar Dari apa yang diperintah oleh Allah Iya Ini sekarang mereka datang bikin tuntunan-tuntunan Hal-hal yang Menyelisihi hal tersebut Menyelisihi ketentuan ini Karena itu Orang-orang sufi dari masa dahulu Sampai di masa sekarang ini Itu betul-betul dia bela Pembahasan-pembahasan mereka di masalah bidah Karena itu rame ya Mereka kalau bahas bidah hasanah Nah itu dia takrir Sebab kalau ditutup pintu ini Semua bidah dikatakan dolala Well Habis mereka Bisa banyak proyeknya yang gulung tikar Ritual-ritualnya nanti Banyak yang tidak berpenghasilan Nah Karena itu Sheikh Abdurrahman Bin Yahya Al-Mualli ini Menyebutkan dari pokok Banyak orang yang Tetap di atas kebatilan di masa ini Apa? Karena Kebatilannya ini Itu sudah Apa namanya Menjadi sumber penghasilannya Ada nafkahnya di belakang hal tersebut Jadi kalau kebatilannya ini dia tinggalkan Nah dia menganggap dirinya bisa gulung tikar Iya Maka Akhirnya dia tetap membela dari apa? Kebatilan tersebut Dan ada juga orang yang Dia tahu dirinya batil Di atas kebatilan Tetapi Kalau dia anggap Dia katakan bahwa dirinya menuju kepada kebenaran Dia takut perasaan ke orang Oh berarti kamu dulu Keliru Kamu dulu jahit Akhirnya kamu salah Tidak mau dibilang begitu Akhirnya dia bila semua Keyakinannya dengan Apa namanya Dengan upaya yang paling besar Dengan sangat gigih Iya Dan apa yang mereka sebarkan Dari syubahat Masalah bidah-bidah hasanah Itu sudah bahasi Iya Perkara yang sudah Dibantu oleh para ulama Dari ratusan tahun Iya Hanya saja sebagai orang memunculkan Iya Karena sebagian orang kadang Masya Allah Kalau dia ini Oh saya sudah Debat sama Salafi Ya Salafi itu begini-begini Dibuat pertahuan Ini Nggak tahu dia dusta dalam cerita Sebab di Gaya-gaya ceritanya memang Banyak kedustaan Ya Katanya Salafi itu digaji Masa Apa namanya Setiap dayinya itu Digaji Berapa seribu dolar Atau berapa Ribu dolar Katanya Ya Ini dari mana dia dapat Kedustaan yang seperti ini Nggak malu bikin hal yang Dusta di tengah manusia Untuk membuat apa Orang lari Kalau mau berdebat Hujjah Jangan Menghadapi orang-orang yang baru belajar Orang-orang yang cuma semangat Iya Atau orang-orang yang hanya Apa namanya Ya Punya Keberanian Ya Tapi tidak punya Ilmu yang kuat Ya Bukan begitu caranya Ya Sebab Hal-hal yang terkait dengan Masalah-masalah ini Terkait dengan masalah Kekeliruan mereka di Pembagian bidat Dan seterusnya Itu jelas Ya Keterangan-keterangannya juga Banyak dibahas oleh para ulama Itu perkara yang terang Alhamdulillah Perkara yang terang Alhamdulillah Baik Jadi kenapa mereka Sangat bersikuku di situ Karena ini Kaida ibadahnya Kaidahnya Jadi kalau ditutup pintu ini Akan banyak dari Apa namanya Ritual-ritual mereka Yang akan tertutup Ya Karena itu dari pokok Ibadah di dalam Kaida syariat Ibadah itu adalah apa Taukifiyah Anda boleh melakukan Ibadah Kecuali Ibadah itu dibangun Di atas dalil Ada dasarnya Kemudian syarat Yang kedua dari Ibadah Ibadah itu Ketentuan yang kedua Dari ibadah Ibadah itu harus ikhlas Karena Allah Subhanahu Wata'ala Dilakukan karena Allah Subhanahu Wata'ala Ya Kemudian syarat Yang ketiga Di dalam ibadah Bahwa ibadah itu Yang menjadi panutan Dan yang menjelaskan itu Adalah ibadah Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Ritual dalam Al-Quran Allah berfirman Laqadakana lakum Fi Rasulillahi Uswatun hasada Telah ada Untuk kalian pada diri Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Suri tauladan Yang Yang baik Ya Kemudian yang ke Empat Dari ibadah Ibadah itu Itu sudah ditentukan Batasan-batasannya Kadang diikat dengan waktu Kadang diikat dengan Maqadir Kadarnya Seperti sholat misalnya Sholat itu sudah ditentukan Kapan waktunya sholat Inna sholata kanat Alal mu'minina Kitaban ma'ukuta Sungguhnya sholat terhadap Kau mu'minin Waktu yang sudah Ditentukan Berapa kadarnya Itu sudah ditentukan Sholat dua rumpah terakat Asal rumpah terakat Maghrib tiga rakat Isya empat rakat Subuh Dua rakat Ada yang menambah dari Kadar ini Nah ini keluar dari jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Iya Jelas ya Itu ibadah namanya Dan ibadah itu Apabila Apa namanya Iya Sudah dipastikan Di dalam agama Ini Saya akan terangkan Kaidah berikutnya Dan yang kelima Dari ketentuan Di dalam ibadah Ibadah itu Harus dibangun Di atas dasar Kecintaan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Mahabba Al-Khauf Dan apa Al-Raja Tiga hal Iya Ini ada Tiga-tiganya Karena inilah Sifat Yang disifatkan Di dalam Al-Quran Mereka ini adalah Orang-orang yang beribadah Kepada Allah Bagaimana ibadahnya Mereka Mencari kepada Allah Wasilah yang terdekat Ini cinta Mereka Mengharap Rahmat Allah Dan takut Kepada siksaannya Ini tiga sendi Ibadah Jadi kalau ibadahnya Dibangun di atas Cinta saya Nah itu tidak benar ya Ibadah itu Kalau dibangun di atas apa Dibangun di atas Cinta saya Iya Karena itu disini Menjadi masalah ya Ibadahnya Orang-orang tasawuf Sebagaimana yang telah Kita terangkan Dia hanya banyak Berbicara masalah cinta Iya Masalah cinta Itu pun di dalam Pembahasan cinta Banyak kekurangan Mereka tidak tahu Hakikat dari cinta itu Bagaimana Iya Dia tidak mengerti Bagaimana indahnya Cinta itu Lezatnya Dan nikmatnya Iya Dan itu ada Di dalam Pembahasan Ayat-ayat Al-Quran Hadith Rasulullah Dibahami oleh para sahabat Berjalan di tengahnya Para ulama Tapi mereka masuk Di dalam hal-hal yang lain Keluar dari pembahasan Yang dibahas oleh para ulama Iya Baik Karena itu cinta Tidak boleh beribadah Dengan cinta saja Karena itu kan ada sebagian Apa namanya Ulama Siapa yang Beribadah kepada Allah Dengan cinta saja Maka dia adalah Zindir Dan siapa yang beribadah kepada Allah Dengan harapan saja Maka dia adalah Murjian Dan siapa beribadah kepada Allah Dengan takut saja Maka dia adalah Khawarij Siapa yang beribadah kepada Allah Dengan cinta Takut Dan harapan Maka dia adalah apa Maka dia adalah Seorang mu'min yang bertauhid Iya Maka ini ketentuan ibadah Kemudian yang keenam Dari kriteria ibadah itu Ibadah itu Tidak gugur dari mukallaf Setelah dia balik Dan akil Kalau dia mukallaf Sudah balik Sudah akil Iya Maka ibadah itu Tidak pernah gugur darinya Tidak pernah gugur darinya Itu ketentuan ibadah Berbeda dengan apa Orang-orang Tasawuf ini Kalau sudah sampai Di tingkatan tertentu Bisa gugur sebagian ibadah Bahkan seluruh ibadah Bisa gugur apa Terhadapnya Dan ini kesesatan Yang nyata Kesesatan Yang nyata Karena itu Nabi SAW Beliau adalah Hamba Allah yang terdekat Iya Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin Memimpin para Nabi dan para Rasul Di hari yang beliau meninggal Beliau masih keluar Hadir solat berjamaah Dipapah oleh pamannya Al-Abbas dan menantunya Ali bin Nabi Talib Dipapah keluar ke masjid Iya Nah dikatakan Oh Nabi Kalau sudah sampai Ketingkatan hakikat Ma'rifat Berarti Sudah gugur apa Sudah gugur Kewajiban padanya Indah Ini semuanya Menyelisih ya Apa yang Nabi dan para sahabatnya Berada diatasnya Karena itu beragam Itu sederhana Seorang melihat Tahirnya Iya Dan itulah bukti penghambatnya Kepada Allah Kecintaannya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini semuanya ketentuan ibadah Ketentuan ibadah ini Kaedah ibadah ini Membuat kita bisa mengenal Iya Hakikat tasawuf itu bagaimana Bahwa banyak hal yang mereka keluar dari jalur ibadah Yang digariskan di dalam syariat kita Iya Ini hal yang penting ya Untuk dibahami Sampai jumpa